Setreskrim Polres Kota Banjar, Poldai, Jawa Barat berhasil mengemankan puluhan pelajar yang naik motor ugal-ugalan sambil mengibarkan bendera. Pada minggu 4 Juni 2023 dini hari, Kapolres Banjar AKBP Bayu Catur Prabowo melalui kasat reskrim AKP Ali Jupri menjelaskan, pihak yang mendapat informasi adanya puluhan remaja ugal-ugalan di jalan raya. Berbekal informasi tersebut, polisi pun langsung mencari puluhan remaja itu dan berhasil diamankan di terminal banjar. Ali menjelaskan dari hasil penggeledahan pihak yang menemukan sebuah bendera berwarna hitam merah dan terdapat tulisan Afra Community. Jadi tadi malam kami dari Satuan Risasi Kriminal Polres Banjar telah melakukan pengamanan terhadap puluhan pelajar SMP yang mana kami awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di sekitar jalan sepanjang jalur jalan raya banjar depannya dari irigasi sampai dengan terminal bis kota banjar. Ditemukan beberapa puluh pelajar sedang melakukan aksi di jalanan dengan mengibarkan-ibarkan bendera serta berwarna di jalan. Menurut berkal dari informasi tersebut, kami dari tim Satuan Risasi Kriminal Polres Banjar melakukan upaya dan pencarian terhadap beberapa pelaku pelajar tersebut. Dan benar ditemukan di terminal banjar, puluhan remaja sedang berhenti dan ditemukan juga ada betul bendera yang ditemukan dan mereka mengakui bahwasannya melakukan ugar-ugaran di jalanan. Di mana mereka mengaku bahwasannya baru saja berdiri dan merekrut beberapa puluh pelajar untuk menjadi masuk ke kelompok motor tersebut. Sementara itu puluhan remaja yang tergabung dalam kelompok motor tersebut masih berusia pelajar SMP. Saat ini polisi sudah mengemankan puluhan sepeda motor komunitas tersebut. Pihak yang mengimbau kepada masyarakat khususnya orang tua agar selalu mengawasi dan memperhatikan pergaulan anak-anaknya. Sandi, harapan rakyat banjar.